Anda masih di Squawk Box dan First on CNBC Indonesia secara eksklusif kami masih bersama dengan Samuel S. Huang, Presiden Direktur dari PT Trinity Dynamic TBK. Sudah Anda jelaskan Pak Samuel secara detail, ini penggunaan dana IPO-nya akan digunakan untuk apa saja. Nah sekarang untuk eksekusi dan realisasi, what's next? Rencana mid, kemudian medium to long term-nya apa saja sih Pak dari true ini? Ya, terima kasih Pak Erwin. Ya jadi memang yang tadi kita bahas penggunaan dananya adalah untuk apa sudah jelas dan sebenarnya dengan adanya dana ini kami sudah planning untuk pengembangan perumahan dari rumah tapak. Jadi Trinity Dynamic TBK selama ini mengembangkan propertinya yang high rise. Jadi dari Springwood Residence dan The Smith itu semua adalah high rise, bangunan tinggi. Jadi kelihatan keren kalau high rise, ya memang keren kalau bangunan tinggi menjulang ke langit gitu kan. Nah tetapi juga high rise itu high risk. Yang dimaksud high rise itu high risk adalah kalau kita penjualannya hanya setengah, kami sebagai developer harus menyesuaikan seluruh bangunan. Nah beda dengan rumah tapak. Kalau rumah tapak itu di mana kalau kita jual sekian, kita bisa bangun dulu satu kluster tersebut. Nah oleh sebab itu untuk mitigasi resiko yang ada, kami perlu ada diversifikasi dari produk yang kami bangun atau bangunan yang kami akan jalankan. Salah satunya adalah ke rumah tapak tadi. Ya jadi itu adalah rencana medium term. Nah tetapi ya kami juga sudah mengadakan banyak pertemuan dengan para developer yang lain atau para pemilik tanah yang lain. Jadi secara jangka menengah dan jangka panjangnya, ya kami tetap akan membangun high rise building. Ya walaupun itu high risk. Karena itu memang adalah kami punya core business dan saat ini adalah kami punya kompetensi. Ya kami bersyukur selama ini seluruh proyek yang kami kerjakan, ya dengan anugerah Tuhan dan perlindungannya semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Bahkan The Smith dengan nilai penjualan lebih dari 1 triliun, itu sekarang sudah mulai diserah terimakan dan akhir tahun 2020 sudah mulai kami diserah terimakan. Nah jadi itu adalah satu hal yang kami sangat bersyukur di tengah pandemi COVID yang tidak gampang. Nah kebetulan saya juga salah satu pengurus di REI. Ya banyak teman-teman juga yang merasa tidak mudah ya di saat sekarang ini. Nah oleh sebab itu kami sangat bersyukur bisa melantai di bursa dengan dana yang ada, dengan rencana medium dan long term, ya kami bisa menjadi perusahaan yang lebih berkembang lagi, lebih kuat lagi dari sisi permodalan, lebih transparan, lebih profesional, lebih accountable, sehingga bisa berkembang lebih maju dengan sustainable growth ya bertumbuhan secara berkelanjutan. Baik, dengan adanya konsistensi kemudian pengembangan-pengembangan bisnis dari Trinity Dynamics, sudah ada gambaran Pak nanti kira-kira potensi pertumbuhan bisnis performance dari True atau Trinity Dynamic TBK ini akan seperti apa? Mungkin sudah ada sneak preview Pak di sepanjang tahun ini? Ya memang kami bersyukur sebenarnya di awal tahun ini, di bulan Januari dan Februari, pertumbuhan kami itu sudah cukup tinggi dibandingkan tahun 2020, Januari-Februari ya. Kenapa Januari-Februari saya katakan? Karena waktu itu kita sudah melihat bagaimana pemerintah sudah mulai bisa mengendalikan COVID-19. Kemudian juga vaksin sudah mulai dijalankan. Sehingga penjualan kami dua bulan di tahun yang pertama ini sudah lebih dari 50%. Nah kemudian juga di bulan Maret sampai Mei, jadi kalau kami tarik waktunya dari Januari sampai Mei tahun 2020, dibandingkan dengan Januari-Mai 2020 itu ada pertumbuhan lebih dari 300%. Jadi itu sesuatu hal yang memang sangat menyenangkan bagi kami, sesuatu hal yang sangat memotivasi kami, bahwa sebenarnya market itu daya serapnya masih tinggi. Jadi ya dengan adanya COVID ini ya kita memang harus super hati-hati dan prudent, tapi di sisi lain kita harus tetap positif karena kita tahu bahwa property itu ibaratnya kalau saat ini momentnya adalah di jam 6. Jadi kalau jam 6 itu sudah paling bawahnya lah, ya sebentar setelah jam 6, jam 7, jam 8, jam 9. Ya artinya setelah itu akan mulai merangkak posisi property di Indonesia saat ini jam 6 kami katakan demikian itu karena sudah lebih dari 7 tahun, lebih hampir 8 tahun, dari tahun 2014 kita sudah mulai melihat perlambatan dari pertumbuhan sektor property di Indonesia. Nah saat ini ditambah lagi pandemi COVID-19 ya sangat mempengaruhi seluruh pengembang di Indonesia. Ya bukan kami saja tapi banyak sekali tentunya yang belum melantai bursa ataupun mereka yang masih swasta ya sama-sama pengembang, sama-sama developer itu juga tidak gampang. Nah yang tadi saya sampaikan kenapa Januari sampai Mei itu lonjakannya bisa begitu tinggi daripada penjualan kami. Nah ini saya ingin sampaikan apresiasi yang setulusnya kepada pemerintah. Ya karena kami juga di REI ya para pengurus REI juga bekerja sama dengan pemerintah dan pemerintah memberikan kepada pengembang free PPN 10% untuk konsumen. Nah itu mulai berlaku di bulan Maret sampai dengan Agustus. Jadi setiap pembelian dari Januari Februari itu juga dihitung tapi pembayarannya itu dari Maret sampai Agustus bagi konsumen. Kalau mereka bisa lunasi termasuk dengan akad kreditnya beres mereka berhak mendapatkan free PPN 10%. Dan kami sebagai developer harus memberikan, menyerahkan unit yang dibeli. Dan kami sangat bersyukur kepada Tuhan dan juga ini satu hal yang beruntung ya dalam kasus ini bangunan kami sudah jadi. Jadi pas saat kami serah terima. Nah itu yang saya katakan blessing in disguise. Sehingga pertumbuhan penjualan di Januari sampai Mei tahun ini dibandingkan tahun lalu itu naiknya lebih dari 300%. Ya beberapa saat lalu saya juga melihat dari Citra Maja, Ciputra, ya waktu itu dengan CNBC juga tahun ini naik bahkan 4 kali lipat. Ya oleh sebab itu ya saya positif ya kita tetap optimis bahwa sektor properti di Indonesia kalau sudah jam 6 pasti akan jam 7, pasti akan jam 8, pasti akan jam 9 dan seterusnya. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi. Terima kasih telah menonton!